Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 30 detik, silakan. Baik, baik terima kasih. Pertanyaan saya, ini provinsi Papua Selatan, ini provinsi yang baru, perlu ada pendapatan dalam APBD nanti. Pertanyaan saya, untuk meningkatkan PAD pendapatan asli daerah pada saat pasangan nomor urut 2 menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa yang akan dilakukan untuk peningkatan PAD di provinsi Papua Selatan? Terima kasih. Baik, silakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda satu berdiri. Baik, untuk ke PAD di provinsi Papua Selatan, apabila saya dan Pak Gondomo terpilih, saya pikir itu banyak aset yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita memperdayakan ekonomi kerakyatan kita, dan juga bagaimana dari APBN yang ada bisa juga membantu dalam penyelesaian dan dukungan kepada APBD kita. Baik, itu dari dana alokasi khusus, dana outsus sendiri, ini juga salah satu yang bisa membantu kami di dalam pelaksanaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Papua Selatan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Sudah cukup? Baik, silakan untuk pasangan nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 2, waktu Anda satu menit. Tanggapan kami bahwa harus dipaham baik tentang struktur penerimaan daerah ya. Pendapatan asli daerah beda dengan penerimaan daerah ya. Penerimaan daerah secara total itu dihitung dari sumber-sumber yang merupakan bagi hasil dan juga bantuan pemerintah pusat, berupa DAU, DAK, outsus, itu pasti berasal dari pemerintah pusat. Tapi PAD itu bersumber dari bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menimpatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Kalau bicara hasil, pemerintah provinsi belum ada hasil sampai hari ini, minta maaf. Seperti itu. Kalau tergantung kepada APBN, ini daerah memungkinkan karena kami adalah daerah otoran baru. Seperti itu. Tapi harus ada strategi untuk bagaimana besok Papua Selatan menjadi daerah yang kuat. Dan Papua Selatan dimulai dengan betul-betul mengelola potensinya untuk menjadi sumber income per kapita maupun sumber income daerah Papua Selatan. Baik, silahkan kepada pasangan calon menurut dua merespon jawaban waktu Anda 30 detik. Terima kasih. Jadi, PAD memang ada berbagai macam PAD yang kita terima. Ada PAD dari pusat maupun dari daerah. Daerah ini yang harus dikembangkan. Sumber-sumber alam dari daerah cukup banyak. Di Papua Selatan, kita punya wisata-wisata alam juga cukup banyak. Kita punya wisata-wisata daerah cukup banyak. Seperti situs-situs budaya cukup banyak. Situs-situs religius juga cukup banyak. Situs-situs. Baik, waktu habis, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.